Intro Shalom, oke gimana kabarnya baik semuanya? Ya puji Tuhan ya. Nah hari ini kalau anda lihat ya terjadi kolaborasi antara anak-anak dan umum. Anak-anak family dan semua yang pelayanan. Yang biasa pelayanan di ibadah umum. Nah saudara hari ini adalah hari anak nasional jelas gereja ini sungguh-sungguh ingin memberitahukan kepada anda betapa gereja ini mau melayani dari seluruh generasi. Gereja ini tidak pernah menganggap pelayanan anak itu pelayanan second line, no no no. Second line, selain kedua. Anak-anak itu penting di gereja ini. Kami sangat memperhatikan bagaimana saya bisa melihat teman-teman kita yang di Eagle Kids begitu berjuang keras supaya anak-anak sejak muda, sejak kecil mereka dikenalkan kepada Tuhan dan hidup mereka bertumbuh supaya mereka menjadi orang-orang yang cinta, mengasihi Tuhan. Hingga melayani bersama-sama. Melayani Tuhan tidak tunggu dewasa. Dari kecil anak-anak diajar untuk belajar melayani Tuhan. Halo, amin. Nah dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya anak-anak bagi kita. Ya bukan hanya anak-anak yang paling senior pun di gereja ini pelayanannya luar biasa. Kami perhatikan untuk mereka terus bertumbuh. Karena saya pikir anak-anak dan senior ini satu usia yang menurut saya ini adalah usia-usia emas. Sebenarnya tidak boleh meremehkan orang-orang senior. 55 tahun ke atas, sebentar lagi saya senior. Sebentar lagi. Senang. Kalau saya menginjil itu sama orang itu saya masih sopan-sopan. Sekalipun kenal deket lalu saya menginjil saya masih masih hati-hati ngomong untuk memberitakan Injil. Kalau senior itu enggak. Hei, kamu itu sudah lama berdosa. Hei ke gereja, masuk neraka loh kamu. Hei ke gereja, besok minggu tak jemput ya. Hei ya. Kamu itu enggak bertobat masuk neraka loh kamu ya. Iya, 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 iya. Bertobat dia. Itu senior kita. Dan banyak kali mereka itu beritakan Injil langsung cusplong, cusplong. Begitu. Wah dan saya melihat banyak anak-anak pun disertai oleh Tuhan dalam hari-hari ini saya banyak mendengar cerita bagaimana banyak orang tua dimenangkan justru dari anak-anak. Anak-anak kita ini luar biasa di bagai Tuhan. Halo, amin. Makanya saya dedikasikan hari minggu ini untuk kotbah tentang bagaimana melayani anak. Bagaimana anak-anak itu adalah anak-anak yang harus dimuridkan. Saya beritakan dari pagi tadi bahwa Eagle Kids kita akan terus berjuang. Saya ketemu dengan pelayan-pelayan anak di gereja kita. Wah mereka itu all out memikirkan bagaimana memberi kasih yang terbaik buat anak-anak semua daya diupayakan. Tapi itu pun ya, waktu kami melayani anak-anak Anda itu paling dampaknya 30 persen. Ya paling bagus mungkin 40 persen. Tapi 60 persen sampai 70 persen pemuridkan anak-anak itu harus terjadi di dalam rumah Anda. Halo, amin. Ini tugas orang tua. Gereja adalah tarulah topping. Topping luar. Ya untuk supaya membawa anak-anak itu masuk di dalam rencana Tuhan. Dengan program-program atau acara yang menarik buat mereka. Supaya mereka mengerti rencana Tuhan. Tapi pemuridan sesungguhnya anak-anak itu di mana? Di rumah Anda. Papa dan mama itu adalah pemegang peranan penting di dalam memuridkan anak. Sehingga anak itu terus bertumbuh. Halo, amin. Anak-anak itu terus bertumbuh dalam Tuhan. Makanya itu Alkitab. Saya sehari ini bicara khutbah soal anak. Hari ini pun sore ini dikatakan laki-laki akan meninggalkan rumah orang papa. Ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apa artinya? Nanti kita coba lihat. Ternyata ketika seorang pria dewasa itu menikah. Mereka lalu dikatakan mereka meninggalkan rumah ayah ibunya. Tentu ada banyak tafsiran ya di sini. Ada banyak tafsiran. Ada yang kalau dilihat dari sudut budaya orang Yahudi. Mereka bukan meninggalkan secara fisik. Tapi yang mereka ubah itu adalah tanggung jawabnya. Hari ini mereka punya keluarga. Mereka harus bertanggung jawab. Makanya itu kita akan lihat nanti sebentar. Bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah perintah. Waktu kita meninggalkan. Kata meninggalkan ayah ibu kita dan bersatu dengan istri kita. Maka apa maksud daripada perintah Tuhan itu? Kata meninggalkan di situ bukan hanya meninggalkan secara fisik. Itu terjadi perdebatan. Tapi bagi saya kata meninggalkan di situ. Kita itu memulai sesuatu yang baru. Nah disitulah Anda harus tahu bahwa kita sedang dipercaya oleh Tuhan. Untuk memulai sesuatu dimana di rumah tangga kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Coba kita buka Alkitab dulu ya. Coba kita buka dulu. Di dalam Matius Pasal 19 ayat 5. Coba perhatikan. Matius 19 ayat 5. Oke saya akan bacakan. Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan apa saudara? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Suami istri dikata laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging ini banyak bicara soal bukan hanya satu. Maaf ya. Bersatu tubuhnya bukan hanya itu. Tapi mereka mulai mengemban satu tugas bersama untuk mereka memulai kehidupannya. Apa yang menjadi tugasnya? Yang pertama ketika seorang laki-laki meninggalkan rumah ayah ibunya. Dan bersatu dengan istrinya untuk mereka berada dalam satu daging. Itu artinya yang pertama adalah ini. Menunjuk kepada tanggung jawab baru atas hidupnya. Yang pertama adalah tanggung jawab atas hidupnya. Tanggung jawab itu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Orang dewasa itu bukan bicara soal umur. Bukan. Saya itu menemukan orang dewasa, maaf ya. Secara fisik dewasa. Maaf ya, kumisnya sudah tebel kak gagang telpon gitu. Kayak saya ini sudah rambut sudah mulai menjorok ke belakang. Apa itu? Kedalam gitu. Mulai berkurang rambutnya. Lalu mulai putih-putih. Oh saya disebut dewasa loh. Belum, belum tentu. Banyak orang yang secara fisik kelihatan dewasa. Maaf ya. Tapi tingkal lakunya kayak anak-anak banyak. Karena apa? Gak punya tanggung jawab. Gak punya tanggung jawab. Seorang yang disebut dewasa itu karena menunjuk ke mana sebuah tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Orang disebut dewasa itu karena dilihat dari mana? Dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab hidup kita memulai sesuatu yang baru. Makanya dalam pernikahan saya selalu bilang bahwa Seperti dua negara besar hari ini melahirkan negara baru. Ya suami anak-anak yang mereka menikah ini negara baru. Saya selalu bilang kepada kedua orang tua. Tugas orang tua setelah ini adalah berdoa dan kasih nasihat yang baik. Selebihnya izinkan pasangan ini untuk mengambil segala keputusannya Sebagai bentuk tanggung jawab dari sesuatu yang baru yang sedang mereka mulai. Orang tua cuma mendoakan dan kasih nasihat. Karena tentunya orang tua jauh lebih pengalaman lah daripada pasangan baru. Tugas orang tua adalah memberikan nasihat dan mendoakan. Tapi selanjutnya izinkan atau percayakan pasangan ini mulai mengambil keputusan sendiri. Sebagai bentuk dikatakan tanggung jawabnya. Sesuatu yang baru. Jadi kata meninggalkan disitu menuju pada sebuah tanggung jawab yang baru. Berimanapdi mereka mulai mengoperasikan keluarga yang dibentuk. Mereka mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga disitulah mereka akan menjadi semakin apa? Dewa dewasa. Nah disitulah mulai kelihatan. Bagaimana seorang bertanggung jawab bertumbuh menjadi dewasa. Laki-laki sudah mulai tidak lagi berkantung kepada ibunya lagi. Makan dikit apa ibu enggak. Mulai ambil tanggung jawab. Dulu dia cuma bekerja minta uang. Sekarang dia harus bekerja untuk hidupi keluarganya. Satu hari tadi bagi cerita. Saya lagi tanam nilai buat anak saya. Kalau anak saya kelas 2 SMA. Kami ini suka hangout sendiri ya. Saya berdua dengan. Karena bagi saya laki-laki itu perlu ekstra perhatianya. Karena laki-laki itu kadang ada sifat bandelnya. Betul enggak? Ada dua anjing ya. Laki-laki dan perempuan. Anjing disuruh sama tuannya. Ayo enggak boleh masuk kamar ya. Dua-dua ya. Oke. Duduk di luar kamar. Anjing perempuan itu duduk ini. Lalu betul-betul di luar garis kamar gitu. Yang laki-laki duduk di sebelahnya. Tapi kaki sebelah masuk kamarnya satu gitu. Kayak agak nakal-nakalnya dikit laki-laki itu. Agak-agak ngelawan-ngelawan dikit gitu loh. Nah saya merasa pria itu ada gitu ya. Isengnya itu luar biasa. Makanya saya ambil waktu dengan anak saya. Seorang pria yang anak pria. Udah mulai bertumbuh dewasa kelas 2 SMA. Saya janjian sama dia. Sering tiap satu bulan mungkin dua sampai tiga kali. Saya suka hangout berdua sama dia. Ya lalu kita minum. Karena dia tuh suka film. Karena dulu pengen jadi sutradara. Suka ngajarin saya. Ini ada film baru yuk nonton yuk. Ayo kita berdua nonton. Saya temennya dia nonton gitu. Habis nonton dia cerita. Kalau saya cerita. Ceritanya. Oh bagus ya ceritanya. Oh lakonnya begini begini begini. Saya itu. Tapi anak saya enggak. Anak saya bilang gini. Itu efeknya gini pak. Bagus loh pak. Warnanya tuh gini. Aku gak ngerti nak kamu ngomong apa. Dia selalu lihat itu. Nah pertanyaan-pertanyaan saya jadi dewasa banget. Karena kami selalu bangun. Saya harus jadi sahabat buat anak saya. Maaf pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya tuh dalam buat dia. Dan itu ini pertanyaan kita ya. Maaf ya. Contoh pertanyaan. Gak apa-apa ya nih ya. Pertanyaan saya sama dia. Kamu pernah jatuh dalam dewasa unani enggak? Itu pertanyaan saya. Oh kamu sudah pernah nonton film Blue enggak? Digoda pernah nonton film Blue enggak? Itu pertanyaan saya. Iya kan? Wah sampai satu saat dia tanya sama saya gini. Pak. Aku boleh pacaran enggak? Oh boleh. Boleh pacaran. Kamu kan kelas 2 SMA. Boleh. Oh dia senang. Wih dapat izin dari papa. Haleluya. Iya. Sama siapa? Sama itu pak. Oh iya oke oke oke. Boleh-boleh. Kalau kamu umur musamu. Umur seusiamu begini. Kalau kamu gak jatuh cinta papa. Malah papa yang takut. Kamu sudah umur sini kok gak jatuh cinta gitu kan? Jatuh cinta normal mak. Gak apa-apa. Pacar gak apa-apa. Terus. Nah pertanyaan papa sekarang. Saya ngajar dia. Kalau orang pacaran itu tidak boleh main-main. Kalau kamu mulai keluarga itu harus dengan serius. Kamu gak boleh pacaran dengan. Oh pacaran yang lainnya pacaran kamu ikut pacaran fun itu. Saya gak mau gitu. Saya ajarin dia. Kalau kamu memutuskan untuk pacaran. Itu sampai menikah sama dia. Oh bisa gagal. Tapi motivasi awal pacaran bukan untuk main-main. Tapi memang mau serius. Kalau gak gak usah. Saya selalu tanamkan nilai. Kalau kamu pacaran berarti kamu mikir sampai menikah sama dia. Kalaupun gagal ya gak apa-apa. Tapi motivasi awal pacaran itu sungguh-sungguh. Ya. Lalu yang kedua. Kalau pacaran itu butuh uang. Masa kamu yang pacaran papa yang traktur? Gak sopan betul gak? Kamu ajak cewekmu papa yang bayarin. Papa gak ikut apa-apa tapi ikut torokin uangnya ini. Habis uangnya itu. Ya kan? Gak bisa. Berarti kamu ya harus punya uang. Kerjaan kalau gak nambung. Nah itu kamu siap pacaran. Terus saya tanya. Kamu sudah ada pekerjaan? Belum pak. Terus kamu sudah punya uang? Untuk pacaran? Enggak. Menurutmu kamu siap pacaran gak kalau gitu? Enggak. Ya itu jawabannya. Anak saya. Oh gitu ya pak. Berarti aku belum siap pacaran? Iya belum pacaran. Langsung putus gak jadi. Itu tanam nilai. Itu tanggung jawab. Saya ngajari anak saya. Tanam nilai untuk dia sungguh-sungguh bertumbuh. Kalau kamu pacaran. Ya kalau gak punya uang. Masa uangnya apa-apa? Saya ajarin dia. Kalau kamu menikah. Ingat ya. Yang menikah kamu. Bukan papa loh. Yang wajib membiayai pernikahanmu itu kamu. Tapi percayalah papa pasti bantu. Tapi poin untuk membayar pernikahanmu itu bukan papa. Kamu. Yang menikah kamu masa papa yang biayai. Kamu yang bayar. Tapi percayalah papa pasti bantu. Cuma kamu yang berjuang keras. Maka ya hari-hari ini kan dia lagi. Dua tahun lagi dia mau menikah. Oh dia nabung. Betul saya tahu. Mamanya yang khawatir. Ken uangnya gimana? Masih ada. Mamanya kuat. Kamu itu ada enggak? Tenang, tenang. Terus. Dua minggu kemudian. Mah. Aku bokek mah. Saya ngerti. Saya bilang. Saya kasih orang lelaki lah. Gak apa-apa. Ya. Karena uangnya ditabungin. Untuk pernikahannya. Dia berjuang keras. Makan. Dia tahu prinsipnya. Satu. Yang menikah aku. Aku yang wajib bayar. Kalau papa mau bantu puji Tuhan. Kalau enggak. Karena papa gak bisa bantu pun. Aku gak boleh kepahitan. Lalu amin. Maka masa yang menikahmu. Terus orang tua gak punya uang. Anda paksa harus membayari pernikahan anda. Kan malu. Itu namanya tidak siap bertanggung jawab. Papa pasti bantu. Tapi poinnya bukan di papa. Kamu. Kamu yang berjuang keras. Kamu yang harus nabung. Karena ini adalah sebuah langkah. Untuk anda bertanggung jawab. Saya bilang. Kalau kamu menikah. Itu adalah sebuah tanggung jawab baru. Kamu harus menjadi pria dewasa. Gak mungkin terus bergantung sama orang tua. Makanya kata meninggalkan disitu. Berarti anda siap masuk dalam tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab. Di dalam jadi teladan buat anak-anakmu. Katakan amin. Jadi teladan. Kalau gak siap menjadi teladan. Jangan menikah dulu. Siap jadi teladan. Kemarin saya habis. Waktu yang lalu saya habis menyelesaikan satu bapak. Mau cerai dengan istri ya. Gara-gara apa. Bapak ini pukuli anaknya. Luar biasa dipukuli. Sampai mamanya. Kamu kok begitu? Dipukuli anaknya. Wuh mamanya marah sekali. Karena tinggal aku papanya yang pukuli anaknya. Masih kecil anaknya. Mengingat papa muda ya. Wuh pukuli itu selalu cerita dengan saya. Gara-gara. Anda tahu gara-garanya apa? Papanya itu main playstation. Bumain seru. Menang. Wuh tiba-tiba anaknya itu lari-lari. Lalu kesandung kabelnya. Kabelnya kecabut. Mati. Ngamuk abangnya. Kamu kara-kara kamu ya. Gak siap menikah. Kami bilang kayak begini. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ada yang gitu? Kalau ada yang gitu. Ayo bertobat. Gak bisa. Belajar melangkah. Di dalam pernikahan meninggal gitu. Berarti Anda mengambil tanggung jawab. Di dalam pernikahanmu. Halo amin. Jadi teladan. Ayo jadi teladan. Jadi teladan buat. Karena gini loh. Sudah gerak-gerak Anda itu pasti diikuti oleh anak. Percayalah. Anak itu pasti melihat Anda. Anak saya pertama. Hero-nya itu. Hero-nya. Dia tanya teman-temannya. Apa? Spider-man. Batman. Anak saya. Siapa? Hero-mu? Philip Mantova. Siapa Philip Mantova? Anak saya itu. Hero-nya itu. Sudah depan. Ditanyai temannya. Hero-mu siapa? Philip Mantova. Hah? Siapa Philip Mantova? Hero apa itu? Hero Iblis. Dalam nama Yesus. Lepaskan. Anak saya jawab gitu. Wah itu kalau buku Before 13-nya. Jaman dulu itu. Taruh disini. Cepret. Langsung hidup dia. Begitu tak lepas dia jadi normal. Begitu tuh masuk di kepitnya. Bung gitu. Kelaknya gini. Bung. Langsung. Saya ajak di mall itu. Tiba-tiba dia. Iblis. Orang lain lewat masuk mall. Iblis. Dalam nama Yesus lepaskan. Mamanya. Hus. Waktu kecil gitu. Tapi begitu bukunya dicaput dia normal. Saya mau kenalkan anak saya. Padahal yang Ronis. Saya kecil. Makanya tontonannya itu Philip Mantova. KKR trip to L itu. Lari semua. Anak saya hebatnya pah. Hebatnya pah. Wah aku mau jadi kayak dia pah. Gitu kan. Luar biasa. Ini ngomong apa kayaknya tadi? Jadi teladan. Halo amin. Jadi gerak-geri anda itu dilihat. Kemarin saya cerita sama anak-anak. Yang di voltage saya cerita. Saya itu dilihat oleh anak saya. Saya ini kalau habis doa gitu ya. Habis doa. Sama-sama dengan istri saya. Istri saya sudah tidur. Saya itu bisa jam 12. Setengah satu saya bangun. Saya bangun. Saya tahu itu waktunya saya berdoa. Sementara anak-anak masih satu kamar dengan saya. Masih kecil-kecil itu. Lampu dimatikan semua. Saya bangun. Lalu saya bahasa roh. Saya berdiri. Saya jalan. Saya bahasa roh. Haleluya. Itu cara doa saya. Enggak perlu ditiru. Tapi ini cara saya doa. Saya bahasa roh. Bahasa roh. Di tempat tertentu saya berlutut di situ. Saya nyembah Tuhan. Saya bahasa roh. Lalu saya berdiri lagi. Saya jalan terus bahasa roh. Lalu saya ditembak itu. Saya kira haleluya bahasa roh. Sudah. Saya bahasa roh lagi. Jalan lagi. Tuhan terima kasih sudah. Aku mengalami sesuatu di hatiku. Amen. Saya tidur. Saya tidur. Siap-siap tidur lagi. Gak sampai 10 menit. Saya belum tidur. Tiba-tiba anakku bangun. Anakku yang laki-laki kayak ini tuh bangun. Dia ngeliatin saya. Dibikir saya sudah tidur. Saya kan diem. Anak ini bangun. Kenapa ini? Tiba-tiba dia gini. Sekolah-tiba. 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 Itu cara saya doa. Ditiru sama dia. Saya tuh gemes. Mau tak cubit pipinya. Tapi saya menahan diri. Ini anak. Sekolah-tiba. Sebelah ngelirik-ngelirik saya. Sekolah-tiba. Setelah itu dia tidur lagi. Ya gak lama seperti saya. Tapi dia tidur lagi. Anda itu ditiru. Saya dari situ sadar. Saya harus punya tanggung jawab. Hidupku harus jadi teladan buat anak-anakku. Kata meninggalkan itu bukan secara fisik. Anda meninggalkan orang tua. Bukan hanya itu. Itu bisa diperdebatkan. Ya mungkin ada orang tua yang tidak bisa ditinggal. Itu bisa diperdebatkan. Tapi yang pasti. Anda sudah memasuki sebuah babakan baru. Ambil tanggung jawab dari keluarga Anda. Jadilah dewasa. Jadilah pria. Jadilah wanita yang dewasa. Dewasa itu diukur dari apa? Dari tanggung jawabnya. Halo amin. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Yang kedua. Menuju kepada mengambil alih pemuritan di rumahnya sendiri. Nah ini penting. Mengambil alih pemuritan atas rumahnya sendiri. Saudara para seorang pria Anda itu seorang yang mengambil posisi. Sebagai seorang yang nakoda yang mengambil pemuritan Anda di rumah Anda. Maka tadi saya bilang. Gereja itu cuma 30-40 persen mengajari anak-anak Anda. Seminggu sekali. Mengajari anak-anak Anda. Tetapi pemuritan yang asli itu di rumah Anda. Halo amin. Seorang Bapak harus mengambil alih pemuritan di dalam keluarga. Jadi ketika kata meninggalnya yang kedua. Anda bukan hanya bertanggung jawab. Tapi melakukan pemuritan. Yesus berkata begini. Pergilah jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Berarti pemuritan itu ada di hati Tuhan. Makanya itu sebelum Anda jauh-jauh. Lihatlah di rumahmu. Ternyata ada jemaah terdekat. Ya seorang pria atau wanita. Jemaah dekatnya itu keluargamu. Itu yang perlu dimuridkan. Pernikahan yang bahagia itu adalah kado yang paling manis buat anak-anak. Dan itu menjadi contoh. Menjadi teladan. Buat anak-anak. Mereka akan lihat bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka diajari. Bagaimana mereka masuk dalam rencana Tuhan. Lewat kehidupan Anda. Karena itu penting untuk Anda itu menghindari banyak hal di sini. Saya sebutkan empat hal yang perlu Anda hindari. Apa itu? Yang pertama hindari kalimat ini. Empat kalimat yang dihindari. Yaitu apa? Memberikan label pada anak. Kadang-kadang kita ini memberikan label. Suatu yang salah. Pemuritan kita tidak jalan. Tapi justru kita itu memberikan label pada anak. Ya label contohnya apa? Contohnya ini. Oh kamu itu anak yang paling mengecewakan papa. Aduh saudara. Anak itu tidak boleh di label. Kalau dia di label itu akan nancep di hatinya. Satu hari ada seorang anak muda datang kepada saya. Suami istri muda datang kepada saya. Dia bilang begini. Si istrinya itu pengen punya anak. Pengen punya anak. Tetapi suaminya gak mau. Saya agak curiga kenapa. Lalu si suaminya cerita bahwa saya trauma punya anak pak. Punya anak kecil saya trauma. Dulu papa saya itu anaknya banyak. Saya ini anak nomor satu. Satu hari papa mama saya pergi. Saya disuruh jaga anak yang paling kecil. Nah anak paling kecil ini ya mungkin sudah mulai belajar jalan. Nakalnya minta ampun. Sampai satu saat ketika saya jaga anak itu saya lagi meleng. Karena saya ngurusi adik yang lain. Karena anaknya banyak. Adik yang lain. Ternyata di kecil ini mainan naik atas lalu jatuh. Bung gitu. Pas jatuh itu orang tuanya pas datang pulang rumah. Sehingga anak itu dibarahin. Yang nomor satu ini. Kamu ya. Gimana kamu bisa punya anak sama adikmu aja gak bisa jaga. Kamu itu pasti gak bisa jaga anakmu nanti. Gitu aja kok gak bisa. Kak becus kamu itu jadi kakak. Waduh sejak hari itu. Omongan itu masuk disini. Anak ini bertubuh tidak sehat. Tapi menjadi satu yang traumatis buat dirinya. Sampai dia meningkah pun. Dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa jaga anak. Anak kecil. Peristiwa itu membuat dia jadi trauma. Lalu dia merasa bahwa dia gak bisa jaga anak adik-adiknya. Makanya dia gak mau punya anak. Ya sudah gini aja gak akan punya anak. Karena trauma itu. Saya bilang dengan dia begini. Trauma itu adalah satu sarana untuk setan. Untuk mengacaukan. Apa itu. Pikiran atau daya imajinasimu. Dia berusaha untuk mengalahkan dirimu. Kamu akhirnya. Trauma itu menjadikan kamu jadi egois. Kamu memutuskan tidak punya anak. Tapi kamu gak tidak peduli dengan perasaan istrimu. Padahal istrimu mau punya anak. Betul gak? Orang tuamu atau mertuamu. Pingin punya cucu. Kamu egois. Hanya untuk mementingkan dirimu sendiri. Sampai kamu tidak memikirkan orang lain. Dia nangis ketika saya ngomong begitu. Ya kuyudi aku ini egois. Berani gak kamu punya anak dan Tuhan sembuhkan kamu. Kamu pasti jadi orang tua yang bertanggung jawab. Ya kuyo saya doakan. Udah dia nangis disitu. Dua bulan kemudian dia datang sama istrinya. Istriku sudah hamil satu bulan. Nah kan. Tokcer kan. Shalom hamil. Orang tua gagal memuridkan. Yang dibentuk bukan orang yang cinta Tuhan. Tapi jadi anak-anak trauma. Gak boleh. Anak anda tidak boleh trauma. Justru anak anda adalah anak-anak yang dimuridkan di rumah. Orang tuanya cinta Tuhan. Anaknya semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Jadi pertama tidak boleh me-label hati-hati. Yang kedua. Yang kedua adalah kritik yang menjatuhkan. Kritik yang menjatuhkan. Begini aja gak bisa. Begini aja gak bisa. Dasar bodoh misalnya. Kadang-kadang tanpa sadar kita itu suka. Suka mengkritik sesuatu yang menjatuhkan. Saudara saya mau beritahu. Orang tua harus jadi supporter yang paling bagus bagi anak-anak. Anda harus berdiri sebagai seorang yang men-support anakmu. Kami berdua belajar untuk menjadi support buat anak saya. Anak saya sejak waktu dia datang kepada saya berkata ini. Pak aku ingin jadi sutradara. Saya itu loh gak sampai masuk di otak pikiran saya. Dan tidak menyangka kamu jadi sutradara. Tapi saya gak ngomong dalam hati. Terus nanti apa? Jadi sutradara di Indonesia ini gak gampang loh. Kalau kamu harus pinter sekali. Kalau enggak kamu dimakan sudah gak ada apa-apa. Wah di masa depanmu bagaimana? Itu pikiran saya. Tapi saya ingat pelajaran ini. Anak itu harus dimuridkan. Salah satu penopang dari pemuritan itu jadilah supporter. Jangan suka mengkritik yang menghabiskan semangat dia. Jangan. Saya langsung gini. Oke. Bapak dukung. Bapak dukung. Bapak setuju. Setuju. Bapak setuju. Bapak setuju. Tapi dalam hati dia gak tahu. Tuhan sedang ngomong sama saya. Anak ini akan jadi hamba Tuhan. Tapi saya ingin. Oh saya gak gini. Enggak kok Tuhan. Tuhan bicara kamu jadi hamba Tuhan. Iya kalau dia mau. Kalau enggak lupa apa ini gimana sih? Aku gak suka jadi hamba Tuhan. Kok jadi pendeta kok apa-apa paksa aku. Akhirnya dia anti hamba Tuhan karena gitu. Saya gak mau jadi lawannya dulu. Orang tua jangan jadi lawan. Support. Tetapi sesuatu yang baik ya. Jangan tiba-tiba anak anda. Ma aku pengen jadi copet. Oke setuju. Haleluya. Nah itu pasti bocor halus orang tuanya. Jangan begitu. Tapi sesuatu yang baik. Jadilah supporter. Oke. Saya ya dulu. Lalu dia ngajarin aku. Saya ke Jakarta. Lalu kuliah di satu universitas. So universitas. Pak aku mau kuliah disini. Aku mau kuliah perfilman. Aku mau jadi sutera. Oke nak. Oke. Jadi supporter yang baik. Udah. Dia kuliah disitu. Sampai satu hari. Dia pinter. Dia pinter. Jadi anak ini. Karena saya suka bagi nilai. Dia bikin film. Dari nilai-nilai yang saya bagikan ke dia. Dia filmkan nilai itu. Nilai kekristenan. Wah bagus. Dia dilombakan di sekolahnya. Juara satu. Lalu dikirim ke Amerika. Juara satu juga. Oh dia bangga sekali. Senang sekali. Aku mau jadi surah darah terkenal di Indonesia. Wah puji Tuhan. Haleluya. Dalam hati ku hamba Tuhan kamu ini. Ya sudahlah. Tenang aja dulu. Udah-udah. Sampai satu hari. Saya lagi sakit. Mata saya ini. Kan anda tau ya. Bergeser sebelah kanan. Saya lagi koma di ICU. Anak saya nunggu disitu. Di luar tembok. Kamar ICU itu. Dia berdiri sendiri disitu. Waktu dia lihat saya. Malam itu ketika saya bergumul. Tiba-tiba Tuhan jamah dia. Tuhan ngomong. Maukah kamu melanjutkan pelayanan papamu. Jadi hamba Tuhan. Dia bilang mau. Angis. Dia berlutut. Aku mau ya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu menginterupsi di tengah. Lalu dia paginya. Dia datang kepada saya. Dia berkata. Pah. Boleh gak aku jadi pendeta hamba Tuhan. Saya lihat dia. Sungguhan kamu mau jadi hamba Tuhan. Iya pak. Jadi hamba Tuhan yang benar ya. Iya pak. Dalam hatiku. Aku istau. Itu waktunya. Itu waktunya. Untuk dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia mengalami pengalaman. Orang tua tidak boleh berdiri menentang. Jadilah support. Jangan paksakan anak anda mengikuti keinginanmu. Harus jadi atlet bulu tangkis ya. Nanti jadi juara dunia. Yang pengen jadi juara dunia itu papanya. Bukan anaknya. Akhirnya anaknya gak usah sekolah. Latihan bulu tangkis terus. Sampai meninggalkan sekolahnya. Main bulu tangkis terus. Padahal anaknya gak ada bakat. Ya bisa tapi gak ada bakat. Umur 21-22 tahun gak ada prestasinya. Kecewa. Datangnya apa? Bukan. Karena itu bukan kemauan anakmu. Yang pengen jadi juara dunia itu yang ambisi papanya. Bukan anaknya. Akibatnya anaknya gak jadi apa-apa. Jangan paksakan kendakmu pada anak. Halo. Kecuali nilai yang baik ya. Tapi soal mau jadi apa. Jadilah support buat dia. Saya percaya satu yang tidak bisa Anda bohongi. Doamu. Anda berdoa. Aku tahu anakku punya banyak keinginan. Tapi satu ini. Doa. Menjaga anak ini. Untuk berjalan. Di dalam gendak Tuhan. Amen. Makanya satu titik ketika Tuhan jama anak saya. Dan dia berkata aku mau jadi pendeta. Saya langsung tahu. Ini waktunya buat dia untuk ngerti panggilan Tuhan. Lalu dia bilang benar-benar berarti aku sia-sia dong kuliah film. Enggak. Siapa bilang kamu sia-sia. Nanti ya. Kalau kamu jadi gembala. Pasti gereja mu itu multimedianya bagus. Digital banget. Kenapa? Gembalanya jago multimedia. Keren. Tetap dipakai Tuhan nanti. Oh gitu ya Pak. Iya lah. Oke. Oke. Oh seneng banget. Akhirnya hari ini dia jadi full time. Nangis. Ketemu dengan saya jadi full time. Hari ini dia jadi full time. Dia menumpukan panggilannya. Nanti satu saat. Saya ingin gak tahu lagi berdoa. Mungkin dia akan datang ke Kalimantan. Saya gak ngerti. Saya gak ngerti. Saya gak tahu. Tapi saya biarkan dia berada di tempat yang lain. Belajar banyak. Nanti mungkin satu saat. Saya gak tahu. Tapi nanti satu saat mungkin akan berada di antara di tengah-tengah kita semua. Untuk melayani bersama-sama papanya. Halo amin saudara. Jangan suka kritik. Kritik yang jadi supporter untuk buat anak-anakmu. Amin. Oke terus. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Jangan membandingkan dengan orang lain. Jangan membandingkan dengan orang lain. Anak-anak itu unik. Saya punya dua anak itu unik. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan. Saya tahu keunikan mereka. Kokonya itu suka Chinese food. Mie terus apa lagi ya? Mie. Kok yang Chinese food lah? Adiknya itu suka yang Eropa. Pizza macem-macem. Wah kalau makan mau apa? Pizza gak mau? Mau mie apa-apa? Langsung saya memutuskan. Papa yang memutuskan? Pecel. Udah pecel semua sudah. Papanya suka makanan Jawa. Pecel. Pecel. Ya weh pecel, pecel. Tapi saya menghargai mereka unik sekali. Mereka unik sekali. Tapi tetap ujung-ujungnya sama-sama dipanggil Tuhan. Karena satu ini saya tidak pernah apa itu belajar untuk mengkritik sampai menjatuhkan dia. Mereka bisa tampil di depan umum. Dengan pedenya. Karena diterima di keluarga. Halo amin. Diterima di keluarga. Ayo jangan banding-bandingkan anakmu. Saya percaya setiap anak itu unik. Dan lihatlah keunikannya. Nanti Tuhan itu pakai di tengah-tengah keunikannya. Untuk kebesaran rencana Tuhan. Halo amin. Amin. Oke terus yang keempat. Yang keempat apa? Mengalihkan frustasi orang tua kepada anak. Yang ketiga itu jangan begini loh. Kalau anda marah. Jangan sampai marahmu itu ditumpahkan ke anak-anak. Anak-anak itu kadang-anak jadi korban kemarahan kita. Salah enggak saudara? Marah itu menular. Dan marah itu atmosfer. Seorang pria di rumah. Di kantor itu udah lagi emosi itu. Sampai di rumah. Marah-marah. Dan marah itu tahu ya. Pria itu selalu membuat atmosfer di rumah. Karena pria itu sebenarnya seperti wakil Allah. Kalau pria datang dalam keadaan marah. Pasti rumah itu atmosfernya. Tapi kalau wanita dalam kemurahan. Misalnya istri saya. Anak saya itu nakal gitu. Ibu itu kan lebih cerewet. Enggak balik ini enggak boleh. Tapi anak itu lari-lari. Begitu papanya datang. Ini loh anakmu lari-lari. Lalu gampang. Kenny. Ayo mandi. Oh iya pak aku mandi. Langsung. Papa itu penuhi bawah. Betul enggak saudara? Halo? Anda enggak percaya gitu liatannya. Laki-laki itu membuat atmosfer. Makanya jaga hatimu. Kalau anda di tempat kantormu. Pulang marah. Hmm. Mudah. Sudah marah gitu. Datang ke rumah. Darang ke rumah. Ibunya. Halo pak. Suara-suara datang ya. Papa mau minum apa? Marah. Enggak usah tanya-tanya. Biasa tahu minum kopi kok. Pakai tanya-tanya segala. Cerewetnya minta ampun sih kamu. Mamanya. Aku ini tanya baik-baik kok dimarahin. Oh mama ikut marah. Mamanya tuh mulut yang hidung balapan. Cucuk. Anaknya datang. Eh mama. Bikin apa ma? Bikin kopi. Kamu liat ini. Liat dengan matamu. Ini kopi ini. Agak hitam itu kopi. Kalau putih itu agak teh itu namanya. Ya ini kopi. Kamu itu tanya-tanya terus aja. Anaknya loh kok mama marah. Marah anaknya juga. Begitu keluar rumah anjingnya gonggong terus. Wah, 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 wah. Ditendang. Ramai aja kamu. Anjingnya lari sampai bilang ngomong. Aku salah opo gitu. Marah itu nular. Jangan ngamuk-ngamuk gak jelas gitu. Jangan frustrasi dengan menumpahkan kepada anak kasian anak-anak. Itu gak salah. Memang kadang-kadang jengkelkin sama anak-anak. Tapi belajarlah kuasai amarahmu. Jangan sampai itu terjadi buat anak-anak. Itu yang membuat anda gagal memuridkan. Karena apa? Kemarahanmu tidak bisa dikontrol. Membuat anak-anak terluka. Halo, amin saudara. Halo, amin. Oke, itu artinya memuridkan. Tanggung jawab meninggalkan. Artinya adalah mengulai pemuridan. Mengambil alih pemuridan di ruangnya sendiri. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini. Menunjuk kepada ketergantungan. Akan Tuhan secara langsung. Langsung bertanggung jawab pada Tuhan. Yang ketiga apa tadi? Belum, belum. Yang ketiga. Kok dihapus tiba-tiba. Langsung bertanggung jawab pada Tuhan. Bukan pada orang tua. Lagi. Kata meninggalkan. Berarti anda langsung belajar. Bergantung kepada Tuhan. Orang tua bisa. Tadi saya bilang. Orang tua boleh menolong. Tapi kalau orang tua gak bisa menolong pun. Anda gak boleh kepahitan sama orang tua. Betul gak? Karena saya bilang sama anak-anak ini pernikahanmu. Kamu belajar biayai sendiri pernikahanmu. Tapi percayalah. Papa pasti bantu. Tapi kalau papa gak bisa bantu. Kamu pun tidak boleh marah. Karena ini pernikahanmu. Kamu wajib untuk membiayai pernikahanmu sendiri. Itu adalah bentuk yang namanya kedewasaan. Halo amin. Itu. Kamu harus begitu. Dan langsung bergantung kepada Tuhan. Langsung bergantung kepada Tuhan. Untuk apapun yang kamu alami. Belajar langsung bergantung. Kamu boleh melihat iman papa. Belajar pada iman papa. Tapi ketergantungan bukan kepada papa. Tapi kepada Tuhan. Disitulah anda mulai belajar. Menjadi dewasa. Dan imanmu itu mengajari anak-anakmu. Katakan amin. Hari ini iman kami berdua. Kami juga pingin iman kami juga. Anak-anak belajar dari iman kami. Ada banyak ah. Ya contohnya ketika anak saya yang kedua ini. Dia itu pingin sekali kuliah di Korea. Ya di Korea dia pingin sekali. Lalu satu saat siap daftar. Ternyata dia gak masuk. Karena kuotanya cuma 20 orang. Ternyata dia lebih ke bawah. Dia gak masuk. Dia nangis. Dia pulang. Dia nangis. Dia bilang. Pak aku gak bisa ke Korea. Aku sudah kalah cepat sama teman-teman. Kuotanya sudah habis 20 Pak. Aduh Pak aku gak ke Korea. Langsung saya bilang. Siapa bilang kamu gak ke Korea? Siapa bilang? Kan ini belum berangkat. Kalau sudah berangkat ya pasti gak jadi. Tapi ini kan belum berangkat. Kamu belum tentu. Siapa bilang kamu gak berangkat ke Korea? Ayo kita doa. Kita doakan supaya salah satu orang. Dua orang gugur dari situ. Kamu masuk situ. Siapa bilang? Kamu itu gak berangkat. Kan belum jadi. Mas kita masih bisa berdoa. Kalau Tuhan gendaki kamu pergi. Pasti kamu pergi. Saya mengajari dia bahwa. Beriman kepada Tuhan itu gak akan pernah terlambat. Sebelum yang belum terjadi apa-apa. Di apa itu? Di last time aja. Di menit-menit terakhir aja Tuhan. Bisa tolong apalagi masih lama. Ayo berdoa. Gitu ya Pak. Ayo berdoa. Dia belajar beriman. Bergantung kepada Tuhan. Saya mengajari dia itu. Ayo berdoa. Berdoa. Kami berdoa Tuhan. Kalau Tuhan gendaki Saren pergi. Ke Korea untuk belajar. Kuliah di sana. Pasti Tuhan akan penuhi. Dia Tuhan. Tolong Tuhan. Udah. Eh ternyata. Berapa bulan kemudian. Dia telepon saya. Pak. Ini kan harganya. Karena-kena covid ini Pak. Itu harganya ke Korea itu. Belajarnya naik semua harganya Pak. Oh terus. Nah gara-gara itu teman-temanku banyak yang gugur Pak. Gak jadi. Ya apa-apa. Ikut gak? Kan dia tekankan harganya naik. Saya denger ya. Saya nerdeh. Tapi saya mau jadi supporter buat anak saya. Saya gak mau melemahkan imannya. Saya masih berkata begini. Memang sekarang mungkin gak punya uang. Tapi nanti pasti Tuhan berkati. Saya pun belajar bergantung sama Tuhan. Halo amin. Saya langsung bilang daftaran. Sekarang daftar. Papa ada duit. Tapi daftar. Daftar. Bukan kamu hanya punya. Kamu yang belajar pasti ke Korea. Papamu juga belajar beriman manti pasti. Tuhan berkati Papa. Biayai kamu. Eh belajar. Daftar. Pak aku daftar ya. Daftar. Waduh dia daftar. Dan akhirnya dia masuk. Oh dia senang banget. Dia pulang ke rumah. Dia cerita. Harganya padahal. Padahal nai loh Pak. Harganya apa. Saya teman kebetar saya. Mateng. Mateng. Bapak gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa tenang. Kalau Papa datang negara aman. Saya bilang begitu. Ya udah. Saya bilang sama istri saya. Mobilnya dijual aja. Mobilnya dijual aja. Biaya. Ya bos dijual aja. Akhirnya saya jual mobil saya. Sebenarnya saya gak punya mobil. Jangan dikira. Tiba-tiba saya kirim ke Kalimantan. Saya diberi mobil oleh gereja. Aman kan. Bukan diberi mobil. Dikasih. Fasilitas mobil oleh gereja. Sebagai kembala regional. Nah kan. Saya gak kehilangan mobil saya. Halo. Tak jual saya beritahu. Sama dia. Biaya. Kuliahmu sudah beres semuanya. Papa dari mana? Tenang. Tak jual mobil. Tapi Tuhan cukupi. Nanti bulan Desember dia selesai kuliah. Seneng banget. Saya lihat betapa. Saya mulai belajar. Dia pun bisa melihat belajar dari kami. Bagaimana bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya. Amen. Jadi tiga hal. Kata meninggalkan. Yang pertama apa tadi? Tanggung jawab. Yang kedua apa? Mengambil alih pemuritan di rumah. Yang ketiga apa? Langsung bergantung kepada Tuhan. Tiga hal ini anda pelajari. Karena itu ayo keluarga-keluarga bangunlah hidup anda. Ketika anda melangkah dalam pernikahan. Tiga hal ini menjadi tuntunan hidup anda. Supaya anda berfungsi di dalam keluarga anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.